Bagaimana Pak hari ini? Ya ini karena hujan sudah mulai di banyak provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi. Karena waktu kita kemarin agak, karena El Nino agak muncul sedikit, sehingga ini segera kita kejar agar tanam, tanam, tanam. Karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April kita sudah mulai panen. Pak, beberapa petani masih mengeluhkan kelantahan? Ini sudah di, kita sudah dengar di semua daerah, sudah diselesaikan oleh Pak Mentan. Dan tadi saya tanya ke petani urusan Puk saat ini tidak ada masalah. Tapi kalau nanti, enggak tahu, Januari semua nanam pupuknya, tapi Pak Mentan tadi sudah menyangkupi, akan dibereskan semuanya. Yang dulu pupuk subsidi harus pakai Kartu Tani, sekarang pakai KTP bisa lebih menyederangkan. Di tempat-tempat tertentu, tidak sih semuanya. Ya, targetnya harus naik lah, harus naik, harus naik. Karena yang kemarin kita sempat turun karena El Nino. Yang tidak memiliki Kartu Tani bisa menggunakan KTP sambil kita membenahi Kartu Taninya. Ya, itu semuanya untuk evaluasi pemerintah, untuk evaluasi, untuk koreksi. Kalau ada hal yang kurang, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena apapun, data survei itu adalah data lapangan secara umum. Sehingga kita pakai angka itu sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi, sebagai bahan untuk perbaikan-perbaikan, untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Karena juga banyak yang masih perlu diperbaiki. Terima kasih Pak. Secara umum Pak untuk stok 4 jam berat Pak? Oh aman. Stok di bulok masih terakhir kemarin, kemarin pagi. Saya cek 1,4 juta. Ya. Terima kasih Pak. Ton, ton, bukan kilo.